Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sohubihi ajumain amabadu Jalana min ahlilohir wassa'ad Davidin wa dunia wa lahir Saya ucapkan terima kasih kepada lampumu sholah Karena masih bisa Buat konten lagi dan membahas saya Sehingga saya akan balas lagi Karena kamu saya ajak live Tidak mau Maka yang mau tidak mau saya tanggapi kamu lewat konten Tetapi saya pastikan Kamu itu sudah saya sejajarkan Dengan youtuber wahab yang lain Yaitu Ustadz Zulkornain Ustadz Endang Ustadz Esafas Ustadz Lampau Channel Wama Ashbah Dalik Jadi sudah saya anggap satu kelas Satu level Sehingga tidak layak berdebat dengan saya Kamu itu layaknya Kalau dengan saya diskusi Tidak usah berdebat Kamu mau modal apa berdebat Jadi begitu ya Jadi saya tidak akan ajak kamu berdebat lagi Kemudian ada komentar yang menarik sekali Dia bilang saya kalau live itu Pakai Layar atau monitor Dimana Saya bisa search google apapun disitu Sehingga selalu bisa jawab Ya Saya itu mau share link aja ya Saya sekali pakai laptop Sekali aja Itu pun Apa ya Nggak sedang ngomong apa-apa juga Saya Live Apalagi yang tadi malam itu Dan yang Setiap kali live Saya sudah lebih satu bulan live itu Hanya sekali apa dua kali pakai laptop Sisanya itu Tidak pernah pakai media apapun Kecuali handphone ini satu Saya mau ngetik aja Harus gini-gini dulu Mau kopas Apa Mau taruh Apa Komentar itu harus gini-gini dulu Dan selalu saya dekatkan Biar saya bisa baca komentarnya Kamu kok pikirannya aneh-aneh sih Terus Ya bagian itu biasa lah Orang kalau Mau memaksa membela Tapi tidak punya argumentasi Kan Dia peras otaknya Untuk menyampaikan narasi-narasi Ya Yang semakin menunjukkan bahwa Anda memang bisanya begitu aja Berasumsi Beropini Kemudian Ada dia sebut-sebut Kalau saya memang hobi berdebat Coba kirim surat terbuka Kepada Ustadz Dr. Ali Musri Tetapi ada komentar disitu Memangnya Jaka bukan Alumni An Hazar Kalau hanya santri Yang tidak akan dilirik Sekarang begini saja deh Kalau ada satu saja Salafi Wahabi Yang berani naik di lab saya Membela Dr. Musri Dengan kritik yang saya sampaikan Saya kasih hadiah Tetapi pembelaannya harus keren Jangan asal ngebela ngotot Saya kritik Dr. Musri itu Sudah dua kali Yang pertama tentang Dia melintir Dia memahami kitab burunya Tetapi sepemauan dia Yaitu Kayfana Pak Mutauhid Sehingga menjadi aneh Tunjukkan kepada saya bukti Kalau Musri itu benar Dengan narasinya bahwa Wahabi atau Pengarang kitab ini Tidak mengkafirkan Tidak mengatakan bahwa Orang-orang sekarang itu Yang dianggap kafir itu Lebih sirik dari Abu Jahal dan Abu Lahab Tunjukkan coba Kamu tonton konten saya Kamu bantah konten saya itu Komen di tempat saya Kapan kita mau live ya Kalau Musri tidak mau menanggapi saya Karena bukan santri ya Tapi kalau masalah Saya akan diskusi dengan Dr. Musri Nantilah gampang Kemudian saya juga membuat Postingan tentang Dr. Ali Musri itu Ada dua kalau tidak salah Yang kedua saya lupa Kamu pelajari saja Dimana Disitu benarnya Dr. Ali Musri Dan kamu bantahkan Kepada konten saya Saya kasih hadiah Saya kasih hadiah Walaupun saya tidak perlu Sebut uangnya Karena percuma Bombastis saja Belum tentu juga Kamu berani Saya kasih hadiah Kemudian nanti akan saya Tampilkan lagi Betapa Dr. Ali Musri ini Tidak faham yang dia baca Satu Atau dia sengaja Memelintir Dia itu ingin Membuktikan Kalau Imam Al-Bayhaqi ini Bertentangan dengan Asyairah Nanti kita buktikan Saya telanjangi Betul-betul telanjang Saya sudah simak konten saya Gu Sidrus Tetapi Mungkin Gu Sidrus Berbicaraannya terlalu Ya bedalah Saya akan telanjangi Lebih bugil Catat Biar kamu nanti tahu Orang Bukan hanya harus pandai Tapi harus jujur Ada orang sudah pandai Sudah tahu Baca Sudah tahu Begitu Tapi dia pelintir Pelintir sana sini Bagi orang goblok Itu diterima Tapi bagi kita berakal Sampah itu Sampah Jadi nanti akan saya buktikan Bagaimana Dr. Ali Musri Dengan terbegap-begap Membaca kitab Lalu dia coba Membangun narasi Seolah-olah Imam Bayhaki ini Berselisih dengan Asyairah Padahal lucu Jadi kata Dr. Musri ini Imam Al-Bayhaki itu Tidak menolak Kalau Allah ada Di sebuah tempat Jadi kata Dr. Ali Musri ini Nafyul Matkan Itu bukan akidahnya Imam Bayhaki Imam Bayhaki itu Akidahnya Allah itu Bertempat Ada di Arsh Sehingga Sehingga ketika Imam Bayhaki Menukil utapan Ashabuna Bahwasannya Allah itu Tidak bertempat Kata Dr. Musri Itu ucapan Ahli kalah Bukan pendapat Imam Al-Bayhaki Artinya apa? Al-Bayhaki mengatakan Allah istiwa di Arsh Dan kata Al-Bayhaki Di bawahnya Arsh itu Mahluk Di bawahnya Jadi Allah di atas Mahluk di bawahnya Itu pendapatnya Al-Bayhaki Itu ucapannya Musri Nanti kita teranjani Itu Jangan dikira Semua orang itu Seperti kamu Tidak paham persoalan Sudah kadung kultus Doktor Jenggot pandang Oh keren Saya enggak Enggak ya Tidak semua orang itu Seperti kamu Sedikit yang seperti kamu Itu segelintir ya Rata-rata waras Rata-rata punya pikiran Yang mentela Ah Cara baca kitabnya Aja begitu Letak-pletok Letak-pletok Lompat sana Lompat sini Giliran di bagian yang sulit Atau di bagian yang akan Membatah abominya Skip Itu dibuktikan itu Ada pak Begitu itu ada Kenapa? Karena tidak membaca kitab Harfan-harfan Tidak memaknai Sehurup-sehurup Tapi lebih Mengedepankan Pemahamannya dulu Baru mencocokkan Dengan kalimat Sehingga kalau ada Yang tidak sinkron Dibatanya Di skip Itu sama ya Pak Zul Kira-kira begitu Jadi dia baca kitab itu Tidak tahu proses apa Maksudnya Cuman kok Sepertinya mirip Maka dia baca Jadi Tiba-tiba sudah jadi Saya tidak meledek orangnya Meledek perilakunya Baca kitab Sesat nafas Tidak berani mengharkati Dengan utuh Sekali mengharkati Lompat sana Lompat sini Berantakan Satu kalimat Bisa tiga kali ganti Dan bukan hanya Satu kalimat Yang ganti-ganti Kalimat berikutnya Ganti-ganti lagi Orang kalau Membacanya saja Sudah bingung Itu mesti Memahaminya Bingung Tetapi dia mungkin Pernah mendengar Penjelasan seperti itu Di kitab ini Lalu mau coba Mensingkronkan Apa yang dia dengar Apa yang dia pahami Dengan kitabnya Kok susah Apa artinya Baca kitab itu Pak Bukan hal mudah Kamu harus tahu Makna perkalimatnya Ini kembalinya kemana Lalu dari Memahamin itu Kamu bangun Pemahaman Jangan kamu punya Pemahaman dulu Sehingga Membacanya Ngasal Orang kalau sudah Punya feel Tentang pemahaman Membaca kitab itu Tidak akan terlalu Ngasal Satu lafad Dua lafad Salah Wah dar misalnya Tabayanun Tabayunun Kan cuma soal Mas dar Tafaulan Menjadi Tafa'alun Selama kita tahu Bahwa ini posisi ini Sebagai apa Oh sebagai khobar Karena gak ada ambilnya Itu yang membuat kita Pemahaman Kalau hanya salah Membaca nama Saya masih sangat maafkan Oh baik dibaca abid Gak ada persoalan Gak berubah makna Sama sekali Dan bukan membuktikan Paham tidak paham Itu hanya nama orang Tapi kalau sudah Membaca antara Kholak Tadi baca Kholak Kan berarti tidak paham Dia apa yang dibicarakan Itu bukti Tidak mengerti Dari kalimat ini Kemana arahnya Gak ngerti Tapi dia sudah punya Pemahaman Jadi mengedepankan Pemahamannya dulu Baru mencocokkan Dengan kalimat Saya gak sih Itu terbukti sekali Orang yang memaksa Baca kitab Sehingga saya lebih Ya suka sama Pak Enangai Sebetulnya Tahu diri itu Gak pernah baca kitab Allahumma dinah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencocokkan